Al-Nabi sallu alaihi salawatullah alaihi Umat Islam menyimpan harapan pada satu sosok yang dijanjikan akan datang di akhir zaman Dialah Imam Mahdi, pemimpin pilihan Allah yang akan membawa cahaya di tengah kegelapan Menegakkan keadilan dan mengembalikan perdamaian di muka bumi Mari kita bahas lebih dalam tentang tanda-tanda kehadirannya Dan ciri-ciri yang telah Rasulullah sampaikan Agar kita lebih siap dan mengenali ketika beliau muncul Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Imam Mahdi digambarkan sebagai keturunan langsung Nabi Muhammad Dari garis Sayyidina Hasan atau Sayyidina Hussein Cucu-cucu tercinta Rasulullah Beliau memiliki ciri-ciri fisik yang khas Wajahnya cerah bercahaya Seakan membawa ketenangan bagi siapa saja yang memandangnya Dahi beliau lebar, hidungnya mancung, dan tubuhnya kokoh Seakan dipersiapkan untuk menghadapi tugas yang agung Tapi lebih dari sekadar fisik Kemuliaan akhlak Imam Mahdi Yang penuh dengan kasih sayang dan keadilan Menjadi magnet bagi siapapun yang mendambakan pemimpin yang benar-benar amanah Beliau bagaikan mata air di tengah padang pasir Penyejuk hati bagi umat yang tengah haus akan kebenaran Kehadiran Imam Mahdi bukanlah sekadar legenda atau dongeng Dalam hadis sahih Rasulullah SAW menegaskan bahwa di akhir zaman Allah akan menghadirkan seorang pemimpin yang akan memenuhi dunia dengan keadilan Setelah sebelumnya dipenuhi oleh kegelapan dan kezaliman Namun kemunculan beliau penuh dengan misteri Tak ada satupun yang bisa memastikan kapan tepatnya Imam Mahdi akan muncul Ini adalah rahasia Allah yang hanya akan terungkap saat dunia benar-benar berada di puncak kehancurannya Ketika hati manusia telah banyak yang membatu Dan kebenaran hanya menjadi suara yang sayup-sayup terdengar Sebagian ulama berpendapat bahwa kemunculan Imam Mahdi akan diiringi dengan berbagai tanda besar Seperti huru hara yang menggemparkan dunia Fitnah-fitnah yang merajalela Dan peperangan yang tak kunjung henti Dunia akan menyaksikan ketidakadilan dalam berbagai bentuk Hingga manusia kehilangan harapan dan ketenangan Saat itulah Allah dengan segala kasih sayangnya Akan mengutus Imam Mahdi untuk menyelamatkan umat yang telah tenggelam dalam kesesatan Kehadiran beliau akan membawa sinar harapan Seolah-olah menjadi angin segar Yang menghapuskan debu-debu keputusasaan Yang menyelimuti hati manusia Dalam perjalanannya Imam Mahdi tidak akan datang dengan kekuatan besar atau pengikut yang melimpah Sebaliknya beliau akan datang dalam kesederhanaan Sebagai sosok yang lembut namun tegas Penuh kasih sayang Namun tak gentar menegakkan keadilan Kehadirannya akan didukung oleh para malaikat Dan Allah akan mengokohkan hatinya Beliau akan menentang segala bentuk kezaliman Dan membela kaum yang tertindas Tak ada satupun kekuatan di muka bumi yang mampu menghalangi langkahnya Karena beliau dilindungi oleh Allah yang maha kuasa Imam Mahdi adalah simbol harapan dan kebangkitan iman Bagi mereka yang masih bertahan di jalan kebenaran Keberadaannya akan menjadi ujian Sekaligus rahmat bagi umat manusia Mereka yang memiliki iman yang kuat akan bergegas untuk mendukungnya Sementara yang hatinya telah tenggelam dalam keduniawian Dan kezaliman akan tersingkir dari lingkaran pengikut setianya Hadirnya Imam Mahdi akan membangkitkan kembali semangat keislaman yang hakiki Menjadikan Al-Quran dan sunnah Rasulullah sebagai pegangan hidup Di bawah kepemimpinannya Keadilan akan ditegakkan Kemakmuran akan tersebar Dan umat Islam akan kembali pada kejayaan yang penuh rahmat Semua kekacauan dan penderitaan akan terhapuskan Dan kedamaian akan menyelimuti bumi Sebuah kehidupan yang damai Penuh berkah Dan tentram akan menjadi kenyataan Di saat itulah umat manusia akan menyaksikan Bagaimana rahmat Allah mengalir tanpa henti melalui sosok Imam Mahdi Namun hingga saat itu tiba Umat Islam diingatkan untuk selalu menjaga keimanan Memperbaiki akhlak dan bersabar dalam menghadapi segala ujian Karena sesungguhnya hanya mereka yang bersabar dan bertakwa Yang akan mampu menyambut kehadiran Imam Mahdi Dengan hati yang bersih dan jiwa yang siap menjadi bagian dari perjuangannya Kita tak pernah tahu kapan saat itu akan tiba Namun kita selalu bisa berharap dan mempersiapkan diri ketika tiba masanya Wallahu'alam bisawab Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!